Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC pada lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 23.9 sore waktu Indonesia. Bajul Ijo berupaya menguasai bola sejak menit pertama. Cukup mendominasi pertandingan, Persebaya tampak kesulitan menerobos adangan lawan yang tampil cukup kompak mengawal pertahanan. Arema yang lebih banyak bertahan, berusaha melakukan serangan balik. Tendangan bebas jarak jauh Charles Almeida yang menyusur tanah di tepis Andika Ramadhani pada menit ke-21. Semenit berselang Paulo Victor yang mencoba memaksimalkan skema serangan open play. Sepakan dari luar kotak penalti yang dilakukan Victor masih membuat bola melayang di atas mistar. Sebuah kesalahan dilakukan Syaiful Anwar yang berupaya membangun serangan dari bawah. Bola dicuri Bruno Moreira yang kemudian menggiring bola masuk ke kotak penalti dan melepas tembakan pelacing. Alur bola yang melengkung ke tiang jauh tak bisa dijangkau Julian Swazer. Persebaya memimpin 1-0 pada menit ke-27. Arema punya peluang pada menit ke-35 melalui Dedik Setiawan yang mencoba menceploskan bola hasil rebound dari blok Andika. Bola yang ditendang Dedik masih bisa dihalau catur Pamungkas yang melapis Andika. Persebaya kembali giat membongkar pertahanan Arema lewat sepakan jarak jauh Andre Oktavian Syah dan catur Pamungkas. Penyelamatan-penyelamatan gemilang yang dilakukan Julian Swazer turut menjadi alasan gawang singoedan tak kebobolan. Menjelang laga babak pertama usai, sebuah sundulan Dusan Stefanovic membuat bola bersarang di gawang Arema. Persebaya memimpin 2-0 pada babak pertama. Persebaya terus melanjutkan serangan pada babak kedua. Empat menit paru kedua berjalan, sebuah gol dilesakkan Zee Valente lewat penyelesaian yang apik. Bola sapuan yang mengarah ke pemain Portugal itu langsung disambut dengan tendangan voli. Bola meluncur masuk ke gawang tim tamu tanpa bisa dihentikan. Skor menjadi 3-0 untuk tuan rumah. Tertinggal 3 gol tak membuat Arema patah arang. Anak Asupaulo Valente menyarankan sebuah gol pada menit ke-65. Sepakan kencang Dendi Santoso disundul Dedik Setiawan. Bola muntah dari blok Andika kemudian disambar lagi oleh Dedik dan bola masuk ke gawang Persebaya. Arema mencoba memanfaatkan, angin usai mencetak gol, namun Persebaya tak mengendurkan tensi pertandingan. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 3-1 untuk Persebaya tetap terjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!